Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Leslar Info Sahabat Leslar apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasa Serta dilimpahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Sebelum mimin bacakan 3 berita Silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Silahkan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman Inilah berita yang pertama So sweet abis Ini ungkapan perasaan Rizky Bilar untuk meyakinkan Lesti Kejora jadi pasangan hidupnya Rizky Bilar serius dengan Lesti Kejora 9 bulan berhubungan Ia tak pernah sekalipun merasa bosan Kenal sejak Juli tahun lalu Rizky Bilar langsung menunjukkan niat serius memacari Lesti Kejora Saking seriusnya Ia langsung menemui orang tua Lesti di kampung halamannya Kata Rizky Bilar Saya sudah enggak kepikiran pacaran bercanda atau main-main Saya pengin serius Ma segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang Banyak aspek yang mesti kami persiapkan Aku cowok yang namanya melejit usai ditinggal kawin di Indahau Melalui Uyakuya Rizky Bilar ingin meyakinkan tentang perasaannya pada pedangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut Akademi Indosiar Lesti sebenarnya kakak sering mengungkapkan pada kamu Kakak sayang banget sama kamu Kakak takut kehilangan kamu Semoga kamu bisa menjadi jodoh dunia dan akhirat buat aku Pesan Rizky pada Lesti Itulah berita yang pertama Sekarang Mimin bacakan berita kedua hari ini Ikhlas bila tak berjodoh dengan Rizky Bilar Lesti Kejora bongkar soal trauma masa lalu Sering umbar kemesraan di sosial media Ternyata kisah cinta pedangdut Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak selalu berjalan baik Digadang-gadang akan segera menggelar pernikahan Isi hati Lesti Kejora tiba-tiba saja membuat presen tergilang dirga terkejut Bagaimana tidak Di balik keromantisan Lesti Kejora dan Riksi Bilar Pasangan sejoli ini mengaku sering merasakan keraguan Keraguan ini muncul di benak Lesti Kejora Lantaran dirinya trauma dengan kisah cintanya terdahulu Lesti pun mengaku dirinya kerap takut untuk jatuh cinta pada Rizky Bilar Lantaran merasa sulit mengontrol perasaannya Lesti Kejora mengaku dirinya selalu membiarkan dirinya jatuh terlalu dalam saat mencintai seseorang Tak heran hal ini membuat Lesti Kejora takut jika orang yang dicintainya tidak memberikan porsi yang sama Karena Dede tipikal kalau sudah sayang sama satu orang sepenuhnya Dede sebenarnya takut jatuh cinta Karena kalau sudah jatuh cinta sepenuhnya Dede Ucap Lesti Kejora seperti dikutip dari kanal Youtube Adis Gilang Dengan berat hati dan berlinang air mata Lesti Kejora pun mengaku ikhlas bila nanti dirinya dan Rizky Bilar tidak berjodoh Ya enggak apa-apa, berarti memang bukan jodoh Itu yang terbaik dari Tuhan Ujar Lesti Kejora Kepasrahannya ini tak lain dirasakan Lesti Kejora lantaran berkaca dari hubungannya di masa lalu bersama Rizky de Akademi Buktinya Dede yang sebelumnya aja sudah berharap lebih Kalau memang itu, tidak berjodoh, itu yang terbaik Tuhan ngasih tahu semuanya dengan yang ini, kata Lesti Kejora Sebelumnya, kabar rencana pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora sempat bocor ke media Menurut sahabat terdekat Rizky Bilar, pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan digelar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini Itulah berita yang kedua Sekarang Mimin bacakan berita ketiga hari ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar diam-diam sudah beli cincin nikah Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat Bahkan, gaun pernikahan dan cincin pun sudah disiapkan Hal itu diungkap oleh Ruben Onsu dalam live sahurnya Facebookers Namun saat disinggung kepastiannya, Lesti Kejora yang terhubung lewat sambungan telepon hanya tertawa malu Aku dapet bocoran katanya udah ready nih gaun pengantinnya Udah siapin cincin kawin juga bener gak, tanya Ruben Onsu Pelantunku lepas dengan ikhlas itu hanya tertawa Ia justru melempar balik pertanyaan ke Rizky Bilar yang ada di studio bersama Ruben Onsu Kata siapa, udah belum kak siapin cincin nikah Tanya Lesti Kejora ke Rizky Bilar yang hanya diam Tak mendapat jawaban, Ruben Onsu pun mengganti pertanyaan tentang kesiapan menikah Saat ditanya kemungkinan jelang nikah, Lesti Kejora membenarkan Ya gitu deh gimana ya alhamdulillah, dek dekan, kata Lesti Kejora Sementara itu, Rizky Bilar sendiri lebih pasif dan mengaku belum bisa membocorkan apapun jika belum waktunya Namun, di akhir sambungan telepon Lesti Kejora, Rizky Bilar mengungkap rasa cintanya Pesan untuk Bilar jaga kesehatan, semangat, makasih udah sayang sama dede Dede juga sayang sama kamu love you kakak, ujar Lesti Kejora di sambungan live telepon Ia kamu selamat sahur ya love you deh, timpal Rizky Bilar Sebelumnya, kabar pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulanya dibocorkan artis senior Empok Atik Empok Atik menyebut Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan menikah pasca lebaran Itulah berita yang ketiga, sekarang Mimin bacakan berita keempat hari ini Terkenal dan banyak job, Rizky Bilar malah terbebani Menjadi terkenal dan memiliki jadwal kerja yang padat, rupanya tak membuat Rizky Bilar bahagia sepenuhnya Siapa sangka, dibalik popularitas itu dia justru merasa tertekan Hal itu diungkap kekasih Lesti Kejora ini ketika dihipnotis di kanal Youtube Uya Kuya TV Nyaman, sekaligus jadi beban buat saya, kata Rizky Bilar Menjadi seorang idola dan diluk-lukan penggemar, bintang sinetron anak jalanan itu dituntut untuk selalu tampil sempurna Padahal katanya, artis juga manusia yang juga bisa melakukan kesalahan Namun satu kesalahan kecil rupanya bisa menajatuhkan popularitasnya dalam hitungan detik Hal itu yang membuat Rizky Bilar tertekan Karena segala sesuatu itu yang saya lakukan itu jadi sorotan Kesalahan kecil yang saya lakukan itu bisa menjadi celah bagi orang lain untuk menjelekkan saya, kata Bilar Ya ketika saya melakukan hal yang menurut saya hal kecil lalu orang membesar-besarkannya Dan menjutge saya inilah, itulah, ujarnya lagi Tak jarang ia merasa kesalahan kecil yang dilakukannya dijadikan senjata untuk menjatuhkan karirnya di luar benar atau tidak kabar tentangnya Padahal itu belum tentu kenyataannya Posisi gue seperti ini pasti banyak orang yang berusaha buat menjatuhin, ucapnya Itulah berita yang keempat, sekarang Mimin bacakan berita kelima hari ini Rizky Bilar secepatnya nikahi Lesti Kejora Kata Rizky Bilar, saya gak kepikiran main-main Pesinetron Rizky Bilar terang-terangan mengungkap keseriusannya dengan pedangdut Lesti Kejora Diakui olehnya, pedangdut 21 tahun itu adalah sosok yang tepat menjadi pendamping hidupnya Saya sudah gak kepikiran pacaran untuk bercanda atau main-main Kebetulan saya dapat atau ketemu orang yang tepat Kata Rizky Bilar Kata Rizky Bilar Kata Rizky Bilar